Assalamualaikum, halo semuanya beberapa hari terakhir ini Fefei nerima banyak banget notif di tiktok, jadi ada beberapa orang yang posting tentang undangan resepsi pernikahan Fefei dan yang menarik disitu adalah komentar-komentarnya ada beberapa komentar itu yang membahas bahkan meributkan tentang nasab Fefei ada yang bilang katanya Fefei ini syarifah palsu ada yang bilang bukan syarifah ada yang bilang syarifah abal-abal ada yang bilang Fefei ini nasabnya terputus dan ya Alhamdulillah ada juga yang faham Fefei dan membela Fefei nah karena banyak banget yang ngetag dan tolong dong dijelasin tolong dong Kak Fefei klarifikasi nah oke lah ini Fefei dijelasin ya, biar gak jadi fitnah dan ya kasihan aja buat orang-orang yang gak paham takutnya nanti jadi dosa sebelum Fefei jelasin semuanya Fefei mau tanya dulu nih terutama untuk kalian-kalian yang meributkan nasab Fefei apa sih manfaatnya? kok sampai segitunya gitu loh karena Fefei sendiri tuh apa ya Fefei tuh biasa artinya kalau ya temen-temen percaya monggo kalau gak ya gak apa-apa Fefei gak pernah ada masalah dengan itu apakah ada pihak-pihak yang dirugikan kalau memang iya? nah khusus buat kalian yang getol banget menolak nasab Fefei nasab kalian sendiri tuh gimana? uruslah nasabnya sendiri ngapain ngurus-ngurus nasab Fefei? kan lucu keluarga bukan saudara bukan kok yuk ngesok gitu loh sok tau tentang nasab Fefei nah kemudian ada lagi yang komen kayak gini oh aku tau nasabnya Fefei karena aku ini Syarifah kan lucu menolak nasabnya orang lain tapi dia sendiri pengen diakui kan aku Syarifah karena ayahku Habib kakekku Habib keluarga ku Habib please ya kalau ayahmu kalau bapakmu itu Habib kalau keluarga mu Habib ya berarti kamu bukan Syarifah kamu itu Habibah jadi gini kalau laki-lakinya itu disebut Habib berarti perempuannya disebut Habibah kalau perempuannya sebutannya Syarifah berarti laki-lakinya sebutannya itu Syarif nah kalau laki-lakinya Syed berarti perempuannya itu Syedah karena antara Habib Syarif Syed ini berbeda jadi kalau Habib ya jangan ngaku Syed jangan ngaku Syarif karena istilah Habib ini panggilan khusus untuk keluarga Ba'alwi dari Yaman jadi yang selain keluarga Ba'alwi ini yang gak ada yang dipanggil Habib nah kalau yang perempuan panggilannya Habibah atau biasanya dipanggil Hubabah oke sampai disini jelas ya nah ini ada lagi yang komen kayak gini Fefe ini bukan dari keluarga Habib karena Habib yang asli itu pasti tercatat di Robito Alawiyah loh ya memang bener karena Fefe bukan keluarga Habib keluarga Fefe gak ada yang dipanggil Habib kakek-kakek Fefe gak ada yang dipanggil Habib kenapa? ya karena kita bukan Ba'alwi dan semuanya itu dipanggil Syed atau Syarif nah buat teman-teman yang belum tahu ini perlu diketahui dan diingat-ingat ya Robito Alawiyah itu hanya mencatat keturunan Alwi atau Alawi bin Ubaidillah makanya namanya itu Robito Alawiyah nah Fefe ini bukan keturunan Alwi atau Alawi bin Ubaidillah makanya mau dicari sampai kiamat kurang setengah jam gak akan nemu nama Fefe disana nah ini ada lagi komen yang serupa nih kalau memang Fefe dan keluarga ini benar asli keturunannya Rasulullah harusnya itu pasti tercatat di Robito Alawiyah karena semua keturunan Nabi itu dicatat di Robito Alawiyah nah ini keliru ini Wong Robito Alawiyah itu cuma ada di Indonesia sedangkan keturunan Rasulullah itu menyebar di seluruh dunia mosok yang di Mekah di Maroko di Jordan dimana lagi di Palestine Damasco Syria Tunisia itu dicatat di Indonesia sedangkan di Yaman sendiri loh Robito Alawiyah itu gak ada di Yaman itu pencatatan nasab keluarga Ba'alwi itu dicatat masing-masing keluarga ya memang ada disana buku Indoknya kalau gak salah namanya itu Syajaratul Um jadi Fefe tegaskan sekali lagi ya bahwa Fefe ini bukan keturunan Alwi bin Ubaidillah Fefe bukan Ba'alwi jadi mau dicari di Robito Alawiyah sampai kiamat kurang setengah jam kurang setengah menit gak akan ketemu loh terus Fefe dan keluarga dicatat dimana ya ada sendiri namanya Nakobah As-sadah Al-Ashraf ada itu di Maroko di Tunisia di Damascus di Jordan jadi Fefe itu punya syahadah nasab dari nakobah ini nah kalau ada yang minta sepil dong nasabnya buat apa kan tadi Fefe sudah bilang mau percaya monggo kalau enggak ya gak masalah nah terakhir buat kalian yang ingin tahu lebih jelas tentang nasab nah monggo silahkan kalian cari di Youtube kalau kalian cari tentang keluarga Fefe monggo bisa cari ya bisa search bisa buka itu Youtube-nya Syed Zulfikar Official itu sudah lengkap dan jelas sekali penjelasannya sejarah dari Basheban Alidrisi sampai Ashebani itu jelas semua di sana nah buat kalian yang ingin tahu tentang keluarga Ba'alwi monggo bisa buka Youtube juga itu sudah banyak banget video yang membahas tentang keluarga Ba'alwi ada yang bilang kalau keluarga Ba'alwi ini nasabnya gak sambung ke Rasul ada yang bilang kalau Alwi bin Ubaidillah ini bukan anaknya Syed Ahmad dan ya pokoknya banyak sekali yang membahas tentang keluarga Ba'alwi di sana kalau Fefe pribadi wallahualam Fefe gak ikut-ikut karena itu bukan urusan Fefe nah untuk teman-teman yang belum faham belum mudeng nih dan pengen tanya monggo nanti pertanyaannya bisa ditulis di kolom komentar insyaallah akan Fefe jawab selamat menikmati